selamat menikmati selamat pagi, siang, dan malam seluruh teman-teman dimanapun berada disini saya kedatangan motor Scoopy FI Scoopy yang masih starter kasar dan ini belum saya apa-apain ya, tapi menurut yang punya motor ini katanya sih ngebul putih setelah ganti ganti oli ngebul putih dikenalpot setelah ganti oli itu informasi yang pertama ya, kemudian yang kedua businya cepat mati ya iyalah, karena oli sudah naik ke ruang bakar dan membasahi busi, otomatis busi cepat mati oke, coba kita nyalkan ya si kotak on coba kita lihat ke kenalpot ya, fokus ke kenalpot coba oh iya ya suaranya juga gak enak ya suaranya juga gak enak ya ini kemungkinan rotak juga lemak ya langsannya matian ngebul wah mantap ya mantap, udah kayak focking oke langsung aja ya eksekutsi ini masalah biasa ya sering terjadi kemungkinan besar itu dari seher atau block seher ataupun klep ya oke, nanti kita bongkar aja biar jelas nanti kita analisa satu per satu setelah kita bongkar ya oke ini untuk bagian block seher block head sudah kita bongkar ya dan sekarang kita masuk ke analisanya ya untuk yang ngebul parah ya itu ini dari ini sehernya sudah terlalu parah tuh ya kemudian ring oli juga mendem oke kalau kemarin ada itu Mio M3 itu cuma ringnya doang nih ringnya doang yang mendem itu bisa diganti ringnya doang beres ya kelar masalah tapi ini sudah mendem terus sehernya juga baret parah ya oke kemudian bagian block bagian blocknya juga terkena koresan dari si seher ini ya jadi posisinya kan begini nah yang terkenan ini sebelah sini sama sini ya kemudian kalau kita rabak ya kalau kita rabak ya ini disini ada cergongan ya nih tuh ya jadi ini terkena bagian ini ya ini kan atas ini atas kanan kiri itu ketemunya sama ini barat ini ini sama ini ya oke dan oli sampai naik ke ruang bakar tuh ya basah oli tuh ya busi kan disini busi nah disini otomatis basah banget tuh ini businya nih ya jadi kalau udah begini cepet mati cepet banget mati businya ya oke berarti ini nanti kita pongkar dulu ya pongkar juga nah ini bagian siliklet pasti diganti ya siliklet diganti kemudian sekir ya terus kita kolter kita naik ke oversize 50 ya ini kemungkinan masih standar ya masih 0 belum pernah dibongkar diganti secara oversize ke 50 langsung ya karena ini cukup dalam oke kita ambil dulu ya barangnya nanti langsung kita kolter aja ya kolter naik ke 50 ya oke ini untuk barang-barang sudah ada ya part-part yang akan dikanti ini seharinya seharinya udah oversize atau jadi naik ke 50 oke kemudian kita perhatikan di bagian blok ya udah mulus ya tuh ya udah di kolter mantep ya nih hasilnya ya ini posisinya N N N In ini ya yang cuakanya gini di In nah ya oke ini barang pakai Ori ya ini bungkusnya kodanya kzl ini ringnya oke ini pen kemudian ini sealnya yang akan diganti seal seal clap sama kayak punya supra dan ini parking top setnya ya kit sama ya padel 110 sama 10 PFI ya oke tinggal proses ini ya sekir clap kemudian nanti kita langsung pasang oke ini untuk bagian clap sudah kita ganti seal clap ya sudah rapat sudah disekir ya sudah bersih tuh ya oke sekarang kita tinggal pasang block head sama block sehernya oke ini untuk silinder head silinder block sudah naik ya clap juga sudah kita setel ya sekarang kita tes oli nya ya oli nya harus naik ya ini lewat sini oke 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 kalau kita simpan oke oli sudah naik sekarang kita akan tutup kemudian langsung naik ke sasis ya oke ini untuk mesin sudah naik ya sekarang kita akan tes nyala ya untuk kontak on sekarang kita dengarkan ya suara mesinnya ini jauh lebih halus daripada sebelumnya ya oke nanti kita tunggu berapa menit ya sekitar 15 menit nanti kita gas ya soalnya ini masih rayon ya masih baru masih serat jadi kita rayon dulu kita gas gas nanti 15 menit kita tes bagian kenal pot apakah masih ngepul ya atau enggak kemudian kita lagi cek bagian busi kalau businya kering berarti sudah mantap ya oke ini untuk motor sudah agak panas ya lumayan panas kemudian ini ada masalah lagi itu pada saat kita gas ini malah mati ya dan setelah saya cek ternyata tekanan bahan bakarnya sudah lemah banget ya ya nggak sampai di 20 ya padahal aturan normalnya itu sampai sekitar 40 PSI ya ini harusnya 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 di 40 lebih coba ya kita tes ya ya naik-naik naik paling satu ya dua satu mentok tuh ya nih langsa matian ya bisa dengerkan ya musik apa mesinnya ya suaranya itu klik 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 ini nggak mau dikas nih saya kelintir nih tuh tuh ya oke jelas ya tuh tuh eh malah mati ya oke ini naik di 25 oke eh sekarang kita akan ini aja ya kita impus coba pakai tampung impus apakah dia mau dikas atau enggak ya kalau dia mau dikas berarti Vick full pump nya ya kalau misalkan tetep kamu berarti sensor TPS nya ya yang ada di sini niteratur body ya tak impus dulu oke ini udah kita pasang ya tabung impusnya oke sekarang kita akan tes nyala ya kalau misalkan normal berarti Vick ini dari rotak ya atau tekanan bahan bakar yang lemah tadi coba tes kontak tuh ya kita gas tuh normal ya berarti masalah di tekanan bahan bakar ya tekanan bensin kalau TPS normal ya oke ini untuk bagian rotak sudah kita siapkan ya ya ini lumayan bagus ya merek MST ya oke kita pasang dulu ya soal pemasangan bongkar pasang begini mah gampang ya nanti kita lihat hasilnya setelah dipasang oh iya oke ini untuk rotak sudah kita ganti ya sekarang coba kita lihat tekanannya coba kontak-kontak ini sampai 40 lebih cepat langsung jreng ya langsung juga enak tuh lepas ya tuh 45 lebih normal oke sip berarti masalah ngepul ada di seher ya seher silclep ya dan lain-lain kemudian tambah busi ya busi kemudian masalah mati-matian itu ada di rotak sekalian filternya ya kalau ganti rotak biar tahan lama awet ya ini ya bekasannya oke terakhir kita akan cek bagian busi ya kita lihat hasil pembakarannya ya bisa dilihat ya businya tuh kering banget ya normal tuh gak ada besar sedikitpun ya ini agak panas nih ya panas oke oke ya sih teres semuanya tinggal rapihkan bodi konfirmasi sama yang punya otot oke sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke finishing kita tes konfirmasi kotak on stutter terus perhatikan ya kenal bodnya km hoe ya ya tidur ya ya new ya Royal Terima kasih.